Halo semuanya kembali lagi bersama saya Claudia Arlita dan di kesempatan kali ini di Core Talks tentunya kita akan kembali membahas hal yang sangat seru dan juga yang sangat menarik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan semuanya? Nah di hadapan saya saat ini sudah ada para narasumber yang sangat luar biasa ada Brenda, Melody dan juga William ya. Nah pasti pada mau kenalan kan? Nah mungkin kita akan sapa-sapa dulu nih ya, bisa kenalan mungkin nama dan kesibukannya saat ini. Silahkan dari Brenda dulu kali ya. Halo nama aku Brenda, sekarang kesibukan aku, aku bikin konten untuk beberapa sosial media dan aku juga punya usaha foto studio jadi aku ngurusin marketing sama operasionalnya. Silahkan berikutnya. Oke halo nama saya Melody, kesibukan saya sekarang ini saya memanage NDC Worship. Udah gitu aja. Wah luar biasa ya, pasti udah gak asing nih ya teman-teman semuanya ya. Next silahkan. Halo nama saya William dan kesibukan saya sekarang ini adalah saya memanage sebuah departemen performing arts di NDC dan juga menjadi kepala bidang di NDC U. Oke sip, thank you ya. Wow pasti udah pada kenal dong ya dan gak asing nih dengan narasumber kita. Dan tentu saja hari ini pembahasan kita tidak kalah seru dari episode yang sebelumnya. Karena di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hostile culture and healing ya. Jadi gimana sih ketika kita bekerja itu plus gimana sih ya Brenda, Melody dan William gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kan zaman sekarang banyak ya kita dituntut dengan yang namanya pekerjaan. Sampai mungkin lupa yang namanya oh waktu pribadi dengan diri sendiri gitu ya. Nah kita akan bahas nih, kita akan kupas secara lebih dalam lagi ya. Agar semua teman-teman juga yang hadir dan yang menyaksikan video kali ini ya, conversation kita juga bisa benar-benar merasakan berkatnya tentu saja ya. Nah saya akan mulai dengan rasa penasaran saya nih dulu ya. Rasa penasaran saya adalah pernah gak sih memikirkan pekerjaan sampai mungkin tidak punya waktu untuk beristirahat. Pernah gak sih kira-kira mungkin kita balik kalau tadi dari Brenda, sekarang dari William. Oke, sebenarnya pernah sih dan sering juga sih karena basically di Performing Arts itu yang tadi saya sebut, kita banyak berurusan sama pelayan-pelayan di NDC kan ya. Dan pastinya pelayan-pelayan di NDC itu biasanya bisa latihannya kalau butuh performance itu setelah jam kerja betul ya. Nah itu membuat saya seringkali mesti nemenin mereka latihan, mesti mimpin latihannya itu sampai malam gitu. Kadang-kadang sampai jam 10, kadang-kadang masih ada kerjaan lagi, meeting sendi malam hari sampai jam 11-an gitu. Nah kadang-kadang ya adalah capek juga kayak gitu. Iya, karena wajar ya manusiawi ya. Melody relate gak sih? Relate banget. Karena kebetulan kan saya sama William kan ada di satu institusi yang sama ya. Jadi paling enggak gaya atau sistem bekerjanya itu mirip. Ya kami itu bekerja tapi kami juga pelayanan. Nah ada office hour jam 9-5, tapi setelah itu sometimes kita harus meeting dengan volunteers, atau ada pertemuan, atau ada acara, atau ada latihan gitu. Cuma sekarang sih kalau latihan yang banyak bantu saya itu untuk kontrol-kontrol, William. Jadi saya sebenarnya lumayan terbantu sih dengan dia William. Terima kasih ya William. Sama-sama ya. Wah ini teamwork ya namanya. Luar biasa kan. Sama-sama ya oke. Mantap. Kalau dari Brenda sendiri gimana nih? Sharing-sharing kali ya kesibukannya. Kalau aku juga sama sih kayak William sama Melody. Karena aku itu ngurus kalau William sama Melody kan ada waktu kerjanya. Nah kalau aku tuh lebih kayak ngatur waktu sendiri. Jadi lumayan challenging juga. Kadang kayak suka lupa rest juga karena kadang malem-malem banget tuh masih kerja gitu. Masih buka laptop, masih ngetik-ngetik, mikirin ide konten, masih nyortir-nyortir konten, dan lain-lain. Itu sih berarti memang ya mau kita kerja di bawah satu instansi ataupun mau kerja sendiri ternyata pasti ada aja ya waktu-waktu dimana kita bekerja sampai sangat-sangat padat banget gitu ya. Nah lalu kalau misalnya seperti itu kapan istirahatnya? Dan kalau istirahat merasa bersalah gak sih? Ayo siapa duluan? Rasa bersalah sih gak sih. Tapi kadang-kadang ketika workload-nya itu lagi banyak banget. Nah itu pernah beberapa kali ya jadi ngerasa aduh kayaknya belum waktunya rest karena ini belum selesai gitu. Tapi kalau in general aku adalah orang yang lumayan appreciate sama rest. Karena ketika kita take time untuk rest malah kita ngalir lagi ide-idenya gitu-gitu. Jadi oke, butuh rest. Oke lah ya untuk beristirahat ya. Jadi jangan terlalu merasa bersalah banget gitu ya. Kalau dari Melody sama William gimana? Jadi sebenarnya saya itu orangnya punya tendensi untuk overthink. Nah jadi ketika saya punya waktu istirahat pun Claudia, kadangnya itu saya mikir anak muda, anak muda ya. Anak muda seusia saya ini apakah harusnya di saat-saat seperti ini istirahat? Atau justru sebenarnya ini bukan waktu istirahat. Harusnya saya bisa lebih produktif dan menghasilkan daripada sekarang. Jadi apakah kadang merasa bersalah? Yes. Dan itu karena pikiran saya sendiri sih sebenarnya. Padahal benar yang tadi Brenda bilang bahwa sebenarnya orang itu butuh rest. Kalau enggak ada restnya sama sekali, ya enggak akan menghasilkan seluruh yang baik lah. Basically gitu sih. Ya, cukup relate dengan saya sebenarnya ya. Apalagi kerjaan juga super-duper padat gitu ya. Jadi karena orangnya juga overthink ya sangat-sangat bisa dipahami. Ya, kalau William tipikalnya gimana? Kalau aku pribadi sih, tadi pertanyaannya waktu istirahatnya kapan ya pertama ya? Ya, tidur malam itu. Dan kemudian di hari Senin. Kebetulan aku hari Senin itu liburnya. Di institusi yang sama sama Melody, kita liburnya di hari Senin. Nah, kita memakai hari Senin itu dengan baik pokoknya. Oh, dengan tidur yang cukup. Ya, istirahat dengan baik ya. Sama mungkin mau jalan-jalan itu hari Senin. Kalau aku pribadi sih, aku bukan tipe orang yang merasa bersalah ketika aku istirahat. Kenapa? Karena menurut aku itu earn. Dan kemudian juga itu kan adalah waktu di mana kita bisa refresh lagi dan besoknya kita bisa kasih yang terbaik lagi gitu kan ya. Ya, jadi yaudah. Aku sih enggak tahu mikir yang beda mungkin sama Melody sedikit. Iya, memang terkadang kita pasti butuh lah namanya rest itu ya. Tapi kalau kita enggak ada rest kan seringkali juga ujung-ujungnya bisa burn out gitu kan. Anak zaman now banget ya. Iya, anak zaman now dong. Anak muda katanya. Anak muda. Jadi, ya karena masih muda dengan kesibukan yang padat, menurut saya sangat wajar ketika ada burn out. Apalagi kalau udah benar-benar kerjaannya mungkin padat banget gitu ya. Apalagi saya tahu kalian semua ini sangat luar biasa banget gitu. Terus, pernah enggak sih merasa burn out? Lalu apa yang dilakukan ketika mulai merasa burn out itu? Siapa nih? Ayo, siapa nih boleh. Burn out pernah lah ya. Lumayan sering juga. Apalagi kalau misalnya lagi high season dalam tanah kutip gitu kan. Banyak key fan. Ya, jadi basically kan performing arts itu adalah tim acaranya EDC bisa dibilang gitu. Jadi kalau misalnya ada Natal, Pasca, dan segala macemnya itu, ya itu lagi sibuk-sibuknya tuh. Nah, di saat-saat seperti itu biasanya kan pulangnya malam. Nah, itu seringkali kayak sampai rumah udah cape banget, burn out gitu kan ya. Dan kemudian yang saya lakukan adalah saya, kalau enggak tidur, saya main game. Oke, oh masih ada main game ya? Dikit aja. Oh, dikit. Biarpun cuma satu jam, tapi tidak apa-apa gitu loh. Oke, oke. Di sempetin, bahkan sampai jam satu sekalipun yaudah enggak apa-apa gitu. Tapi itu merefresh pikiran saya, jadi besok paginya bisa lebih. Emang besok paginya bisa fresh? Enggak tahu. Ya, cuman paling enggak membantulah ya. Paling enggak tuh satu jam itu saya enggak bikin pekerjaan. Ini gitu lah. Kadang pasti butuh space juga sendiri-sendiri gitu ya. Oke, terus kalau dari brand-nya gimana biasa aja? Kalau burn out sih, kayaknya aku rasa semua orang pernah merasakan burn out ya. Nah, kalau aku tuh pernah dulu pas sebelum studio aku buka, aku memang ada full time di satu company. Terus aku juga ada part time bikin-bikin konten di social media. Jadi, aku ngerasa banyak banget workload aku dan pikiran aku terlalu bercabang. Jadi, di situ aku benar-benar burn out. Cuma ketika aku burn out itu, aku mengatasinya dengan cara, yaitu sih, take time untuk benar-benar relax, enggak bikinin kerjaan. Terus, aku lakuin hal-hal yang aku suka. Kayak terus ketemu orang, cerita gitu. Jadi, lebih terpikirannya juga lebih enak lah gitu. Teralihkan gitu ya. Teralihkan sejenak dari pikirannya sangat-sangat bercabang-cabang. Oke, cabang-cabang-cabang. Kalau cimeo, eh, kalau... Wow, jadi melodi gimana? Mengalihkan, mengalihkan kalau aku pernah burn out apa enggak gitu ya. Pernah, apalagi kita overthinker ya, tau ya. Gak ada apa-apa juga kita burn out sendiri karena kita pusing bulat di satu hal. Sebenarnya kita gak perlu pikirin too much gitu kan. Nah, itu basically my daily life lah ya gitu. Kayak capek, aduh pusing, segala macam. Dan basically dalam pekerjaan pelayanan saya itu sebenarnya cukup banyak hal yang harus dilakukan. Dengan kecil-kecil banget, sampai yang gede-gede. Dari yang orang gak tahu sampai orang tahu semuanya. Mungkin kalau ketemu saya, ah kamu WL ya? Benar. Dan lain-lain sebenarnya. Tapi gak ada yang tahu kan, basically. Nah, itu bikin saya burn out kadang bukan karena pekerjaannya, bukan karena pelayanannya. Tapi karena bawaannya saya emang overthinker gitu. Caranya gimana biar saya gak burn out? Kita kan harus berusaha ya, biar kita gak burn out. Caranya adalah, saya adalah orang yang paling hobi yang namanya ngafe. Ngafe, dengerin musiknya, dia putar lagu yang enak, jazz, or anything yang chill gitu. Pesen minuman yang enak, makanan yang enak, meskipun bayarnya gak enak sih. Tapi yaudah lah gitu ya, jujurly iya. Tapi yaudah lah, jadi untuk 1 jam, 2 jam itu bener yang tadi katanya Brenda bilang, teralihkan. Jadi kayak, oh dunia itu isinya gak cuma pekerjaan saya loh. Dunia ini isinya gak cuma karir saya loh. Tapi juga ada hal-hal yang menyenangkan dibalik hal-hal yang kecil sehari-hari. Yang bisa kita dapatkan kalau kita mau mencoba melihat lebih dekat gitu aja lah. Jadi teralihkan. Wow, marik banget. Lihat semuanya lebih dekat ya. Lihat semuanya lebih dekat. Jadi pengen nyanyi ya rasanya ya. Sherina. Oh Sherina. Oke. Kalau melihat kesibukan ya dari Brenda, Melody, dan juga William ya. Gimana sih caranya kalian itu mengatur time management? Cuman, apalagi saya denger-denger nih ya, selain juga aktif bekerja, kan juga aktif dalam pelayanan ya. Tentu saja pelayanan tentu gak boleh lepas dong ya, sesibuk apapun kita gitu. Gimana sih cara mengatur waktunya? Karena saya yakin nih teman-teman semuanya yang menyaksikan ya, setiap discussion atau mungkin sharing-sharing kita. Pasti juga penasaran. Sesibuknya kita di duniawi ya pasti tetap harus kembali ke dalam pelayanan. Gimana cara mau manage timenya itu? Mungkin dari, ya boleh dari kamu. Kalau aku tuh manage time itu dengan cara aku bikin schedule dulu sih. Besok tuh to do listnya apa? Aku list dulu, pagi-pagi ngapain, siang, sore, malam. Terus sampai mandi juga di list aja kalau perlu. Jadi ibarat kata kalau di list itu kan kita udah jadi sutradara. Nih, besoknya tinggal action gitu. Ada jam-jamnya. Kalau perlu bahkan, aku kan kalau ngurus konten itu ada, kadang-kadang ada jam posting yang strict. Jadi aku bener-bener pasang alarm bahkan jam 12, post ini. 12.30 makan, jam 1 apa gitu. Nah, kalau mau bener-bener terlaksana dengan baik sih, biasanya aku kayak gitu caranya. Jadi scheduling sama pakai alarm. Oh, menarik. Terus gimana kalau misalnya, ini jadi penasaran ya. Terus gimana kalau misalnya enggak berjalan sesuai dengan schedule yang udah kamu tentukan? Kalau enggak berjalan sebenarnya enggak apa-apa sih. Kadang waktu bisa geser-geser. Cuma kalau yang strict-strict ya udah pasti kita enggak bisa adjust. Tapi kalau yang enggak ya kita adjust sendiri gitu kalau misalnya lagi melakukan sesuatu gitu. Oke, berarti memang udah ada hal yang, oh ini udah harus nih bener-bener dilakukan hari ini. Ada yang oke masih bisa di adjust lah mungkin ke besok gitu ya. Tapi semaksimal mungkin tetap di hari itu harus dilakukan on schedule. Betul? Betul. Betul banget tentu saja ya. Oke, kalau itu menarik sih ya cara pengaturan waktunya gitu. Terus kalau misalnya dari Melody sendiri gimana? Saya itu, enggak tahu ya. Saya itu tipe orang yang saya terbiasa dengan sistem bekerja. Semua itu ada di kepala saya. Kadang saya kata di handphone, cuma saya enggak akan baca. Karena saya udah tahu nih kayak, nah ini nih, ini harus dikerjain duluan. Jadi cara saya adalah, saya biasanya analyze prioritas saya itu apa. Apa ada yang rusak? Ada yang harus diperbaiki? Atau ada sistem yang harus diperbaiki? Atau harus segera meeting sama orang yang mana? Nah, prioritas itu saya lakukan dulu. Sisanya baru nih, saya list yang berikutnya kayak, oh yang ini juga urgent dilakukan sekarang. Kalau yang ini besok aja. Nah, selain itu kan saya juga harus pelayanan nih. Kayak hari Minggu saya harus WL. Atau dulu Jumat saya itu pimpin circle. Circle itu core di youth ya. Nah, itu biasanya hari Jumat malam. Nah, saya juga harus mikir, oh saya harus ngulik lagu nih materi. Saya mau ngomong apa, lagunya urutannya apa. Itu harus diatur semuanya. Nah, itu pun masuk ke dalam hal yang saya pikirkan untuk saya lakukan. Dan kalau itu enggak terjadi, tanpa saya bikin catetan, alarm saya udah bunyi gitu kayak. Ini belum loh, ini belum loh, ini belum loh. Jadi kan emang agak beda ya kadang orang handle something. Kayak mungkin saya sama Brenda gitu. Nah, jadi apa yang works best for us, ya itu enggak apa-apa, lakuin aja gitu kan. Karena itu yang terbaik untuk memanage time kita. Nah, saya seperti itu sih. Oke, mungkin sama ini kalian tahu urgent sama important. Iya, bener. Biar lebih efektif ya menjalankan. Yang paling prioritas, yang paling kayak, oh ini dampaknya masif. Kalau saya enggak kerjakan sekarang nih, itu saya kerjain duluan. Saya rapihin duluan gitu. Iya, itu mungkin salah satu hal yang benar-benar juga cukup efektif ya. Kalau dari medium, lebih ke arah yang opsi A, sesuai seperti Brenda nih ya. Yang membuat to-do list, atau seperti Melody? Kayaknya enggak dua-duanya. Aduh, kayaknya di tengah-tengah mereka deh. Soalnya gini, tadi Brenda bilang kan kemarin-malemnya kan, baru bikin agendanya gitu untuk besoknya. Kalau aku biasanya pas lagi jalan ke kantor pagi-pagi, oke hari ini gue mesti ngapain aja. Baru bisa kerjain nantikan dari jam 9 sampai selesai gitu kan. Aku pribadi juga masih belajar sih soal time management ya, sampai sekarang ini. Dan mungkin yang paling sering aku lakukan dalam project adalah, kan misalnya kita udah tau nih, project ini harus dilakukan di tanggal segini. Nah, aku pakai sistem tarik mundur gitu, jadi misalnya. Timeline? Iya, bikin timeline-nya. Jadi kalau misalnya yang A, masih selesainya tanggal segini, yaudah, catet, 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 catet. Nah, kita pastiin sesuai deadline itu, gitu. Jadi ya pelan-pelan, tapi ya aku masih belajar lah. Apalagi kan aku juga ada mimpin circle juga, dan aku juga pelayanan juga sama kayak Melody gitu. Mesti pintar-pintar sih ngatur waktunya, supaya nggak overtime di tempat yang satu, kemudian lalai di tempat yang lain. Iya, iya, iya. Jadi ngaret ya. Pengangannya berantakan. Cuman challenging banget sih time management tuh. Iya, iya, challenging. Tapi ketika kita sudah berhasil melalui itu, rasanya kayak wow, pengen nge-celebrate gitu ya. Kayak wow, ngerasa happy banget. Kayak berasa produktif ya. Betul, betul, betul. Bahkan menurut saya pengaturan time management yang baik itu membuat kita produktif, bukan sibuk. Setuju nggak sih? Betul, betul. Iya, pernah ngalamin kayak gitu? Kadang kayak orang lembur itu, sometimes mereka tidak harus lembur. Tapi karena mereka nggak mengatur waktu mereka, misalnya kayak office hour ya, dengan banyak mungkin kebanyakan youtuber atau chat-an. Akhirnya dia harus lembur. Orang lain kayak, eh kasian banget lembur. Tapi sebenarnya belum tentu itu karena load kerjaannya. Bisa jadi karena orangnya tidak bisa bertanggung jawab pada kerjaannya di waktu pekerjaannya dia. Setuju. Saya juga setuju sekali tentang hal itu. Jaman sekarang ya, Claudia, itu arti healing itu kadang udah kayak belok nggak sih? Iya. Kadang kayak, apa, nggak ngapa-ngapain. Terus kayak, ah aku perlu healing, aku mau healing. Padahal sebenarnya healing itu maksudnya itu hanya sebatas jalan-jalan. Nah tapi kalau aku petik dari dua temanku yang barusan ngomong, healing itu sebenarnya maksudnya adalah setelah kita udah kerja dengan bagus, produktif, efisien, maksimal. Terus kemudian kita istirahat. Gitu kan. Nah cuman anak Buddha sekarang suka, lo mau healing padahal nggak kerja apa-apa misalnya kayak gitu. Ya bukan kayak gitu kan ya. Saya percaya sih, nggak ada orang yang terlalu sibuk tapi mungkin lebih ke arah produktif kali ya. Gimana apa yang kita lakukan itu ya bisa benar-benar juga jadi berkat buat orang lain dan kembali lagi menjadi berkat buat diri kita. Setuju ya semuanya ya. Kayak menurut aku, healing itu nggak cuma yang sekedar just money aja tapi rohani juga gitu. Kayak misalnya aku bersyukur banget karena aku juga tertanam di core kan, di NDC core. Jadi aku bisa ketemu teman-teman terus sharing-sharing. Nah itu tuh pas aku sharing aku berasa healing karena melepas penat kan sambil berbagi cerita sama teman-teman. Kayak gitu sih. Aku ngerasa kalau misalnya kita nggak istirahat, kita nggak bakal konsisten ke depannya. Artinya kita capai duluan di awal. Kita gencar di awal, kita getol banget bekerja. Pokoknya di setiap waktu kita bisa tetap konsisten dengan kita beristirahat. Karena kita refresh terus. Bekerja, refresh, kemudian kita bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.